Selamat pagi pemirsa Anda menyaksikan Headline News. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akan melakukan pemanggilan terhadap para pelapor dugaan pelanggaran etik hakim MK hari ini. Saat ini terdapat tiga laporan yang masuk ke MKMK untuk segera ditangani. Informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Diandra Mukni dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Diandra, selamat pagi. Pukul berapa sidang dimulai dan siapa saja ketiga pelapor tersebut, Diandra? Selamat pagi Valen dan juga pemirsa betul sekali pada hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan melakukan pemanggilan terhadap tiga pelapor dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi dimana untuk pemanggilan sendiri ini dilakukan mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lalu untuk pelapor pada hari ini ada tiga orang yang akan dipanggil yaitu diantaranya adalah Advokat Ziko Leonar Cimanjuntak lalu juga ada Andi Rahadian yang melaporkan saldi istri apabila Ziko tadi melaporkan Anwar Usman, selanjutnya juga ada Hario Winoto yang melaporkan hakim konstitusi Anwar Usman, Arik Fidayat dan juga Ohi Yudin Adams. Lalu Ketua MKMK, I Dewa Gede Palaguna sendiri membenarkan bahwa MKMK pada hari ini menggelar rapat majelis kehormatan untuk melakukan klarifikasi untuk para pelapor terkait dengan laporan yang mereka buat terkait dengan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi ini. Lalu juga nanti akan melakukan klarifikasi kepada hakim terlapor juga dan untuk menentukan apakah laporan tersebut layak untuk diteruskan ke tahap pemeriksaan ataukah tidak. Begitu Valen. Diandra, apa yang menjadi poin laporan dari ketiganya? Baik, kita ketahui bahwa untuk saat ini ada tiga pelapor yang dipanggil oleh MKMK. Pertama, Ziko Leonar Sima Juntakia melaporkan Anwar Usman dalam hal ini terkait dengan pernyataan Anwar Usman di konferensi pers pasca putusan MKMK ad hoc terkait pemberian sanksi pencopotannya dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Lalu juga Ziko juga menjadikan gugatan Anwar Usman terhadap Ketua MK Soeharto Yodi pengadilan Tata Usaha Negara sebagai objek gugatan ke MKMK. Lalu selanjutnya Andi Rahadian pada laporannya pada hari ini juga melaporkan hakim konstitusi Saldi Istra sementara itu untuk Hario Winoto mempermasalahkan soal kewenangan MKMK ad hoc lalu juga soal pemaknaan etika dalam Sabta Karsa Utama. Selain itu juga Hario Winoto melaporkan tiga hakim konstitusi yaitu Anwar Usman, Arief Hidayat, dan juga Wahiduddin Adams. Kita belum mengetahui apakah pada hari ini rapat majelis kehormatan hakim konstitusi ini diadakan secara tertutup atau tidak karena secara prinsip memang untuk sidang di MKMK ini dilaksanakan secara tertutup. Demikian Valen yang dapat saya sampaikan dari sini kembali ke Anda di studio. Terima kasih Dian Ramukni untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Genung Mahkamah Konstitusi.